Ini dia alasan Garo Tobat Abis Garo dibikin turut sama Saitama di video sebelumnya Dia bangun dan ada Taryo di sebelahnya Si Garo pun kesel karena mikir dia kalah Tiba-tiba muncul monster kiriman asosiasi monster Dan mereka mempertanyakan loyalitas Garo Garo tau dia bakal harus melawan 2 monster ini Dan yurut Taryo untuk pulang Pukti Taryo ngefreeze karena dia kenal monsternya Yang ternyata bukan cuma legenda Taryo pun panik dan teriak Monster yang ngancem Taryo dan Garo berdiri di depan Taryo Dia pun mulai coba ngalihin topiknya Tapi disuruh buat bikin meninggoy Taryo Garo pun nyuruh Taryo buat pulang lagi Tapi gak denger juga Akhirnya Garo teriak Bodoh Kalau kamu gak bisa jaga diri sendiri Gak akan ada yang peduli Kamu harus bisa melindungi diri Situasi kayak gini dimana kamu harus kuat Taryo pun inget kata-kata Garo Bangun Taryo Tiba juga ada pendang yang melesat tarang Taryo Tapi untungnya ditahan Garo Dan ditendam monsternya Yaitu Royal Reaper Sampai mental guys Taryo pun akhirnya bisa lari Dan Garo akhirnya bisa berantem Tanpa khawatir akan keadaan Taryo Dan pertarungannya dimulai Kalau kalian mau tau gimana pertarungannya Comment lanjut guys di bawah